Angkat kesama, dan yang dibawa itu bukan cuma rian, tapi ayah juga diperiksa, ipar juga diperiksa, semuanya Jadi soal nakabatin sebenarnya, pertama fakta persidangan Pihak pengacara lawan dalam hal impirannya tidak pernah menyampaikan bukti Kalau orang dituduh ada kelemahan ejakulasi di nikah, atau ada masalah ini, tentunya harus melampirkan apa? Surat keterangan, dokter atau apa-apa Ini tidak ada sama sekali, dan betul memang pernah ke rumah sakit, tapi ini hanya konsultasi sifatnya Dan tidak ada treatment apa-apa terhadap rian, oke itu satu hal Kemudian hal yang lain, ternyata kalau berdokter ngana dibawa ke alternatif, itu di daerah Cianjur Dan itu yang mengajak adalah dari iparnya rian, berangkat kesama Dan yang dibawa itu bukan cuma rian, tapi ayah juga diperiksa, ipar juga diperiksa, semuanya datang berkonsultasi Karena, ya maaf kata, yang mengobati alternatif ini memang hanya melihat fisik saja, hanya memegang sesuatu saja Bisa mengetahui orang ini sakit apa-apa segala macam Dan di dalam hal itu juga tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada keberlanjutan untuk memeriksakan Jadi sekali lagi, Mas Deddy tekankan soal nafkah batin itu clear, tidak ada kekurangan apapun darinya Ini dibuktikan dengan lahirnya Mona, dan usia perkawinan mereka ini baru masuk tahun ketiga loh Itu yang perlu digarisbawahi Kalau umpamanya ada tidak memberikan nafkah setelah melahirkan, apa segala macam Lebih kalau Mas Deddy bilang, tolonglah lihat sebab atibannya juga Bang, ini ada lagi soal salah satu gugatan Rearitus itu yang bilang, katanya dia tuh sempat dihita fisiknya Karena bahkan sampai ingin memasang implan payudara Rearitus itu Itu gimana Bang, perlu urusannya atau tanggapan dari Rearitus? Ya, jadi sebenarnya Rian juga sampaikan hal itu Ya, itu ada, dalam tanda petik ada sifat candaan aja sebenarnya Ya, dan kalau nggak salah memang pada saat itu Rearitus juga masih melaksanakan program dietnya dia Jadi masalah kecil sama ini, saya nggak maulah bicara bodi seming Karena itu urusan mereka berdua Jadi Mas, sekali lagi, untuk meluruskan hal itu, itu candaan mereka berdua sebenarnya Dan Rian sama sekali nggak ada, nggak ada istilahnya mendiskristkan istrinya sendiri Ya, kalaupun itu ditulis, ya silahkan monggo-monggo aja gitu loh ya Itu mungkin Mungkin setelah perserayaan ini, Rian akan melakukan sempat atas berkegiatan atau bagaimana? Iya, ini memang satu hal yang perlu Rian garis bawah Mereka sama-sama pekerja seni, sama-sama akan bersinggungan di dunia entertainment ini Dan Rian sudah fix, dia akan tetap meneruskan pekerjaannya Tetap akan berada di Jakarta, karena ada beberapa kontrak yang harus dia selesaikan Dan jangan lupa, besok pun juga Senatron Dia Striping juga akan mulai, saleha Oke, dan itu nggak akan bisa ditinggalkan Rian gitu loh Dan persoalan hubungan dia, apa segala macam Mas Dedy harapkan deh, mudah-mudahan Tidak ada proses banding Banding baik dari kita Karena banding ini bisa dari kita, bisa dari mereka loh Umpamanya Mereka nggak terima nih, dikasih 10 juta Minta sesuai dengan tuntutan awal Boleh dong mereka banding Boleh kan? Gitu loh Jadi hal-hal itu mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan Sudah clear nih Masing-masing punya kehidupan sendiri Sekali lagi Mas Dedy ulangi Tidak berjodoh sebagai suami istri Tapi alangkah sama-sama kita mendoakan Semoga bisa jadi teman dan sahabat yang baik nantinya